Bab ke-206 Setelah pembicaraan singkat dengan Gali, Alvian beranjak menuju kamar. Baru membuka pintu, terlihat Aileen sedang duduk di meja rias. Seperti biasa, sebelum tidur wanita itu akan melakukan ritual wajibnya. Ya ampun, perempuan satu ini dandan melulu. Gimana enggak cantik? Alvian berkata dalam hati. Ia menatap lekat-lekat wanita bertubuh mungil itu. Aileen sedang memoles wajahnya dengan krim malam. Tetapi fokus Alvian malah tertuju pada piama berenda yang membalut tubuh sang istri yang membuatnya tampak manis menyerupai gadis remaja. Tanpa permisi, Alvian melangkah masuk sambil membuka kancing ke meja. Memasukkan pakaiannya ke dalam keranjang pakaian kotor, lalu melilit pinggang dengan handuk dan masuk ke kamar mandi. Dalam hitungan menit, ia sudah keluar dalam keadaan lebih segar. Masih dandan juga, ia menggeleng pelan. Meraih piama miliknya yang diletakkan Aileen ke atas meja. Bahkan warna pakaian tidur mereka selalu sama. Setelah memakai piama, Alvian memilih duduk di tepi tempat tidur dengan muka manyun dan kusut layaknya tempe yang dijemur tujuh hari. Aileen menoleh setelah menyadari gelagat aneh suaminya. Biasanya jika sudah memakai pakaian tidur, Alvian akan mengajaknya rebahan di tempat tidur sambil membicarakan apa saja. Namun, sekarang suaminya itu sedang dalam mode diam. Pasti ada sesuatu. Setelah menyemprotkan parfum ke sekitar leher, Aileen bangkit meninggalkan tempat duduknya dan duduk di sebelah suaminya. Ada apa sih? Mas, sejak pulang dari hotel kamu diam aja. Ada masalah? Nggak ada. Terus itu mukanya kenapa ditekuk? Aileen hafal benar karakter suaminya itu. Sepuluh tahun hidup bersama adalah waktu yang cukup baginya mengenal Alvian luar dalam. Lagi kesal. Tanyanya lagi. Alvian menyahut dengan anggukan, tanpa suara. Karena tetangga lama kamu yang namanya Leolian itu, Aileen sudah mampu menebak sumber dari kekesalan suaminya. Terlebih, sebelum pulang tadi, mereka sempat berpapasan dan Lian lagi-lagi memandangi Aileen. Kamu cemburu? Mas, menurut kamu bagaimana? Alvian masih memasang wajah masam. Sementara Aileen mengulas senyum tipis, lalu menggengam tangan suaminya. Boleh aku tanya sesuatu? Hem. Menghadapi sikap suaminya, Aileen menarik nafas dalam. Kamu pernah dituduh melecehkan seorang wanita. Kalau seandainya dibalik, kamu yang ada di posisi aku dan istri kamu kedapatan di dalam mobil dengan laki-laki lain. Apa yang akan kamu lakukan? Alvian terdiam seketika, membayangkan ketakutannya kala itu. Takut jika Aileen akan percaya dengan semua tuduhan itu. Takut Aileen akan membenci dan marah. Namun, sungguh di luar dugaan, Aileen memilih percaya. Meskipun rekaman cacah TV di mobil seolah menunjukkan bahwa Alvian memang bersalah. Seolah tertampar, Alvian menatap mata wanita itu. Memikirkan jika dirinya yang berada di posisi Aileen, belum tentu ia bisa bersikap sedewasa itu. Aku mengerti kamu kesal. Tapi, kita tidak bisa membatasi pandangan orang di luar sana. Kalau hal-hal sepele bisa menjadi masalah, apalagi hal besar. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Maaf, sayang. Aku hanya cemburu. Cemburukan tanda cinta. Langsung menarik tubuh wanita itu dan merebahkan di tempat tidur. Konon katanya, bagi pasangan suami istri, ranjang adalah tempat di mana semua masalah bisa selesai. Keesokan harinya, Melati baru saja selesai menjalankan syalat duha saat mendengar ketukan pintu. Wanita itu segera bangkit dan beranjak menuju pintu. Aileen tampak berdiri di sana dengan gamis dan hijab seperti akan berpergian keluar rumah. Mel, aku bisa minta tolong kamu ikut pak dadang jemput Bian dan Bray? Enggak. Tadi pagi aku janji jemput mereka. Aku lupa kalau bau ada lomba cerdas cermat yang diadakan di stasiun TV. Aku harus ke sana menemani. Bisa. Melati menatap Aileen yang sudah berjalan menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Ia pun segera mengganti mukena dengan himarnya, lalu segera menuju halaman rumah di mana seorang sopir sudah menunggunya. Setelah 20 menit perjalanan, mereka tiba di sekolah. Melati berjalan pelan melewati kelas demi kelas hingga tiba di ruang kelas si kembar. Melihat Melati tiba, sepasang anak kembar itu segera berlari. Maaf ya, sayang. Tante yang jemput karena mamanya lagi temenin kakak boy ikut lomba. Ucap Melati sambil menggandeng kedua anak itu menuju mobil. Nggak apa-apa, tante. Tapi Bray sama Bian mau ke kantor papa dulu. Ya. Ucap, Bray. Iya, tante Mel. Bian mau kasih lihat ini ke papa. Sambil menunjukkan bukunya di mana tertera nilai yang cukup tinggi. Tapi sama mama papa boleh? Enggak. Sayang. Ia membantu Bian dan Bray naik ke mobil. Boleh. Eh, dong. Kata papa, Bian sama Bray boleh ke kantor papa kapan aja. Bagaimana? Pak. Tanya Melati kepada sang sopia. Tidak apa-apa. Neng Melati. Si kembar memang sering ke kantornya bapak. Enggak perlu izin. Oh, ya sudah. Mobil melaju siang itu. Hanya butuh 15 menit untuk tiba di gedung perkantoran. Begitu memasuki lobi, Bian dan Bray langsung disambut hangat beberapa orang. Sepasang anak kembar mengemaskan itu selalu berhasil mencuri perhatian para staff. Mereka lantas memasuki sebuah lift yang akan membawa mereka menuju lantai atas. Maaf. Saya kesini antara anak-anak mau ketemu papanya. Ucap Melati kepada seorang sekretaris. Wanita itu mengulah senyum ramah. Sebentar ya, mbak. Saya telepon bapak dulu. Soalnya baru saja bapak terima tamu. Ucap wanita itu, mengingat sang bos baru saja kedatangan teman lama yang kebetulan akan bekerja sama dengan perusahaannya. Baik. Setelah menunggu kurang dari 2 menit, sang sekretaris meletakkan gagang telepon. Kata bapak, silahkan masuk, mbak. Terima kasih. Ayo cepat masuk. Tante Mel tunggu di sini. Ayo, tante Mel. Temenin Bian. Mau ketemu papa dulu. Cuma mau kasih lihat nilai ini. Sambil menarik tangan Melati. Sayang, tante Mel di sini aja. Ya, Bian sama Bray aja yang masuk. Nggak apa-apa. Mbak. Kata bapak boleh masuk. Kok? Terima kasih. Mbak. Tak punya pilihan. Melati menemani sepasang anak kembar itu memasuki ruangan. Begitu membuka pintu. Bray dan Bian langsung disambut sang papa dengan pelukan hangat. Maaf. Mas. Saya yang jemput anak-anak. Soalnya mbak Aileen lagi temenin boy di lomba cerdas cermat. Tidak apa-apa. Mel. Duduk saja dulu. Balas Alfian. Seraya melirik kedua anaknya. Ia memangku Bian di paha kanan dan Bray di paha kiri. Alfian menatap teman lelakinya yang juga baru datang. Darren. Ini Melati. Kerabat dekat kami. Ucap Alfian mengenalkan Melati. Mel. Ini Darren. Tetangga lama mama yang lama tinggal di luar negeri. Melati mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai simbol salam. Kemudian kembali menunduk. Dan mereka ini anakku yang kedua. Mereka kembah. Lanjutnya kepada Darren. Namun, tak ada sahutan dari lelaki itu. Tatapannya terfokus kepada wanita yang sedang duduk di kursi sambil menunduk. Hei. Panggil Alfian. Darren baru tersadar dari lamunan. Wajahnya bersemu merah. Astagfirullah. Bukan mahram. Misabisanya aku tatap lebih dari lima menit. Astagfirullah. Ia menarik nafas dalam. Lalu menatap Alfian. Maaf, aku tadi melamun. Tidak apa-apa. By the way, kalau tidak keberatan aku mau selesaikan urusan dengan anak-anak dulu. Kita juga masih menunggu rekan kamu. Kan? Silakan. Anak adalah yang utama. Balas Darren sambil sesekali melirik Melati. Ada apa sih? Dua anak papa ini ada perlu apa? Tanya Alfian. Papa, dia dapat nilai ke-98. Mau kasih lihat papa. Ucap Bian menunjukkan bukunya. Dimana tertera nilai dan paraf dari guru. Nilai itu sangat jarang didapatkan oleh Bian. Wah, pintar sekali. Hebat senori tanya papa. Ini gak nyontek punya kakak. Loh, pah. Bian usaha sendiri. Kata Tante Mel, harus bisa usaha sendiri. Iya, kan? Alfian terkekeh. Iya, sayang. Papa percaya. Bian kan anak yang jujur. Kalau Bray dapat apa? Bray tersenyum sambil menunjukkan bukunya yang juga dapat nilai tinggi. Wah, dua-duanya memang anak hebat. Nanti Bray bisa gantiin papa di kantor. Perbincangan seru antara Alfian dan kedua anaknya berlangsung beberapa menit. Hingga keduanya berpamitan pulang. Anak-anakmu lucu sekali. Al. Alfian tertawa kecil. Mereka memang sering datang untuk menunjukkan apa saja. Alfian menepuk bahu lelaki itu. Maaf. Aku bahkan belum sempat menyambutmu. Tidak apa-apa. Santai. Bro. Oh iya, semalam kamu tidak datang ke ulang tahun Formosa. Aku sempat bertemu dengan Lian. Tanya Alfian. Mengingat pertemuannya dengan Lian semalam yang merupakan adik kandung Darren. Jika Alfian dan Darren berteman baik, berbeda dengan Lian yang memang lebih muda dibanding mereka. Iya, aku tidak sempat datang. Karena ada urusan lain. Ucapnya. Oh iya, Al, wanita yang tadi itu. Kenapa? Apa dia melatih, anak Ustaz Aiman? Sontak Alfian terkejut. Bagaimana Darren bisa mengenal melatih? Benah. Kamu kenal dia? Bro. Sepertinya, kalau tidak salah orang. Aku masih bisa mengenali sedikit meskipun masih samar-samar. Hanya saja waktu itu dia masih SMP. Tapi, sepertinya dia sudah tidak mengenali aku. Oh iya, kenal di mana memangnya? Tanya Alfian semakin penasaran. Ingat sebelum aku keluar negeri, aku sempat dikirim keluar kota untuk belajar di pondok pesantren. Di sana aku mengenal keluarganya Melati. Ustaz Aiman itu salah satu guru mengajiku. Ya ampun, dunia benar-benar selebar daun kelor di belah dua. Ya, Masya Allah. Pertemuan yang benar-benar kebetulan. Oh iya, tadi kamu bilang, Melati kerabatmu. Aku baru tahu. Loh, Alfian hanya menyahut dengan senyum. Sebenarnya, tidak. Hanya saja sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Darren mengangguk paham. Jetty sekarang Melati dan keluarganya tinggal di kota ini? Tidak. Cuma sementara buat liburan. Darren kembali mengangguk. Bagaimana kabar Raihan dan Abah? Apa mereka baik-baik saja? Alhamdulillah. Mereka semua dalam keadaan baik. Pembicaraan berlangsung seru. Alfian merasa ini benar-benar sebuah kejutan. Darren ternyata mengenal keluarga Abah. By the way, boleh aku tanya sesuatu yang sifatnya agak pribadi? Apa? Tampak ragu. Darren terdiam sejenak. Apa Melati sudah menikah? Tanyanya pelan. Mendengar pertanyaan itu, kedua alis tebal Alfian saling bertaut. Sejak tadi, Darren tampak antusias menanyakan apa saja tentang Melati dan keluarganya. Tentu saja, pertemuan di kantor Alfian pasti membuatnya sangat terkejut. Belum ketemu jodohnya. Jawab Alfian santai. Darren mengangguk sembari mengusapkan. Dada, senyum mengembang sempurna di bibirnya. Melihat reaksi teman lamanya itu, Alfian seolah dapat membaca sinyal dari laut wajahnya. Tapi, malam ini Melati akan kembali ke kota asalnya bersama Umi, Abah dan Raihan. Darren terdiam sejenak, terkejut. Laut wajah yang tadi ceria mendadak suram. Malam ini, iya, pesawatnya pukul satu dini hari. Merenung sejenak, Darren larut dalam lamunan. Hingga ketukan pada pintu mengalihkan perhatiannya. Sang sekretaris memasuki ruangan dan memberitahu perihal kedatangan satu orang lagi, yang sejak tadi memang ditunggu oleh Darren dan Alfian. Begitu sosok lelaki itu masuk, Alfian terpaku di tempat. Al, kenalkan. Ini Zafran, manajer humasku. Tadinya kami mau datang bersama, tapi Zafran harus mengurus hal lain dulu. Ceti aku memilih datang duluan sekalian menyapa kamu. Alfian menyambut uluran tangan Zafran. Ia tersenyum. Sebenarnya kami sudah saling kenal, ucap Alfian. Oh iya. Darren kembali terkejut. Zafran, saya tidak tahu kalau kamu sudah kenal dengan Pak Alfian. Iya, Pak. Baru kenal beberapa hari lalu. Oh, Pak Alfian ini teman lama saya. Kebetulan perusahaan kita akan kerjasama. Zafran terdiam, sambil menata pelaki itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.